Halo Kak Ya Ya Oke Sudah aku ada Ada-ada Kak Ardi Oke baik Teman-teman Guepedia semuanya Selamat siang Kita sudah bersama Kak Ardi Kamal Karima ya Nah Kak Ardi ini adalah salah satu penulis yang sudah terbiti naskah di Guepedia Kak Ardi boleh on cam? Bentar oke Oke baiklah Kita sudah bersama Kak Ardi Pastinya kita akan berbincang-bincang bersama Kak Ardi pada hari ini Yang pastinya akan menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan baru ya Dan siapa tahu nih Kak Ardi bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman Guepedia semuanya Oke baik Kak Ardi silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Oke namaku Ardi, Ardika Maha Karima Orang-orang manggil aku Ardi Ardi saja Ini perkenalan apa aja ya? Boleh silahkan Iya boleh Atau kesibukannya apa Silahkan Pulang kerja Dunia seni Sedari kecil aku emang agak cenderung Aku jarang main dengan orang Jadi aku biasa melakukan kegiatan sendiri gitu Jadi aku cenderung suka kayak melukis seperti yang di belakang Menulis atau main musik, main gitar Tapi Kak Ardi ini salah satu termasuk orang yang introvert ya Bisa dikatakan introvert ya Kurang ingin bersosialisasi kepada masyarakat di sekitar ya Lebih kesendiri menyendiri gitu ya Lebih suka keheningan ya Kak? Iya Oke Sekarang kuliah kerja atau gimana Kak? Aku Ke perusahaan di Bandung Berarti bekerja ya Bekerja Iya Oke Bekerja Semoga sukses terlalu ya Kak ya Amin Nah ini sekarang lagi di rumah nih Iya tadi Admin gue Dia kan WA saya Kebelumat saya masih di jalan tadi Oh masih di jalan Itu dari mana? Dari kantor? Iya pulang Oh berarti pulang Gimana nih ke hari seninnya nih pekerjaannya banyak kah? Atau Tingan-tingan aja Gitu lah macetnya Macet ya Emang di mana Kak? Aku di Bandung Oh di Bandung Bandung mananya? Bandung Barat Sekitar Muhammad Toha Oh Muhammad Toha Berarti emang asli orang Sunda nih kakaknya di Kakaknya? Iya asli orang Bandung Oke 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 langsung aja nih kakaknya nih Kira-kira kakaknya nih udah Terbitin naskah di Guepedia Berapa buku nih kak? Aku terbitin naskah di Guepedia Tiga buku Tiga buku Boleh disebutin kak Judulnya apa aja? Judulnya Katarsis Selepas Kehilangan Dan Amikdala Oke Nah itu dia ketiga buku Dari karyanya Kak Ardi Kamal Karima ini ya Nah biar teman-teman Guepedia Tahu nih kan nih Boleh diceritain sedikit Mengenai isi buku kakaknya nih Oke Kira-kira Sekitar 2018 Kebetulan itu aku masih jaman Sekolah SMK Aku jatuh cinta sama Seseorang Di masa itu Dan dia kebetulan suka sastra Dia suka puisi Aku pun belajar Aku jadi suka baca Karena buat deketin dia awalnya Sampai Lama-lama jadi Jadi beneran suka sama sastra Jadi nulis terus Nah di setiap pertemuan sama Perempuan itu Aku selalu bikin Satu puisi Itu jaman sekolah Aku kasih Lewat notes Aku kirim ke Whatsappnya Atau aku tulis tangan gitu Nah tulisan-tulisan itu Lama-lama banyak Dan menumpuk di Di notes Handphone ku dulu Sampai akhirnya jadi deh Buku pertama ku Guepedia ini Katarsis Jadi ini Kumpulan puisi Buat Dia Berarti itu Buku itu Antologi puisi ya Kak ya Ya bisa jadi Berarti Katanya ini Itu kan Buku Katarsis itu Sebuah puisi Untuk mengungkapkan Perasaan kepada Seseorang yang Jadi Mengunggapan emosiku Terhadap apapun gitu Berarti ini Bisa juga nih Dicontoh Untuk teman-teman Guepedia semua Jika ingin mengungkapkan Tapi Ragu lewat mulut Lewat Secara langsung gitu ya Bisa mengungkapkannya Lewat puisi tadi ya Kak ya Bisa dijadiin Sebuah tulisan Dan Siapa tau Bisa dikembangkan Menjadi sebuah buku Kayak Kardi ini Nah itu Bukunya itu Berarti sangat Real life banget ya Di kehidupan Kardi ini ya Iya Sangat Bisa dibilang Dulu emang Ngegamukkan sekali Gitu pada saat itu Tapi sama wanita tersebut Jadi Maaf Kak Tapi saat Apa namanya Mendekati wanita tersebut Kakaknya ini Sudah sempat Jadian kah Atau bertepuk sebelah Sempat menjalin Waktu itu Jaman sekolah itu Sekarang masih Sama jari itu kak Oh enggak Udah putus Jaman sekolah itu Udah Maka lahirnya ini Untuk mengenangnya Tapi sampai sekarang Berarti Gimana kak Sudah bisa move on Atau belum nih Kakaknya Alhamdulillah Sudah Sudah ya Harus ikhlas ya kak ya Harus bisa ikhlas ya Pasti ceweknya seneng banget nih Mantannya kakak nih Dijadiin sebuah buku nih Buku-buku puisi Tapi mantan kakaknya ini Tau gak nih Kalau Dijadiin sebuah buku nih Untuk mengenangnya Iya Awalnya dulu Aku terbit Sekitar tahun 2020 Kalau gak salah ya Dan aku memang sengaja Aku Ini lucu sih Boleh-boleh kan diceritain Jadi aku menerbitkan buku ini Sengaja biar aku Di notice sama dia Itu sudah Ketika hubungan udah berakhir Eh ini loh Ini tulisan ruku buatmu Jadi buku gitu Dulu pada saat itu Nah lalu respon Dan emang dia 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 merespon Kayak Selamat gitu Tapi cuman selamat aja Oke hubungan udah berakhir Oke baik Gak apa-apa kak ya Namanya Menjalin hubungan itu ya Yang pasti ada Dua tujuan ya Kalau gak putus itu Pasti menikah ya Jadi ya Sekuensinya ya kak ya Kalau jodoh ya Lanjut Kalau tidak berjodoh ya Ya sudah Mau diapakan lagi gitu ya kak ya Iya Jadi Jangan takut juga ya kak ya Kalau Perihal jodoh Rezeki maut juga Pasti sudah ada yang mengatur ya kak Jadi gak akan tertukar Iya Benar Oke baik Nah tapi kayaknya sekarang udah Ada Wanita lain apa belum nih Apa masih mau menyendiri dulu Berkarir Sebenernya Karena belum tuntas Sebenernya Aku ada Ada planning Aku Aku mau buat Satu novel Tentang kisah ini Dan Tiga buku puisi ini Itu kayak semacam Map Map Buat aku Bikin Cerita novel itu Karena ini ngurut Jadi dari Katarsis ke Amikdala Keselpas kehilangan Sampai ke Amikdala Itu Berurutan Jadi setiap Memendingannya Berarti ketiga Buku tersebut itu Tentang puisi kak Iya Tentang puisi semua Dan itu untuk mengarah Ke Mantan kakak tersebut Iya Kalau Amikdala Enggak Kalau Amikdala Enggak Berarti buku pertama dan kedua aja ya Iya Sampai dua buku loh Waduh hebat sekali Ini kakaknya Mengungkapkan Perasaannya nih Lewat Sebuah puisi ya Bisa aja nih kakaknya Waduh Nah oke nih Selama Proses menulis Buku-buku tersebut Kakaknya ini kan Biasanya Pasti ada kendala ya Nah kakaknya itu Apa dalam Proses menulis ini Yang sering terjadi Itu tipo Ketika kita nulis Ada Ada satu kata yang Salah Atau Yang Kurang Pas gitu Di beberapa tulisan Kadang aku sering Revisi beberapa kali gitu Di satu puisi Yang aku buat Nah kalau kakaknya Kehabisan ide nih Untuk menulis Apa namanya Isi buku tersebut nih Menulis puisi Itu kakak nyari ide Dimana Kalau aku Pergi ke tempat Yang aku suka Tapi sendirian Ya aku pergi ke Tempat-tempat yang Pemandangan yang bagus Gitu Atau sekedar Ngofi sendiri Di cafe Buat sekedar Istirahat dulu Sama Pikirin lagi Tujuan Atau Isi dari puisi Yang aku pengen buat Jadi kakaknya juga bisa Mencari Inspirasi Di luar rumah ya Ya Nah Mungkin Semua Bukunya sudah Diterbitkan nih Oleh WP dia nih Kan mantannya kakak juga Udah tau ya Udah kasih Selamat nih Kakak Tapi Tapi sekarang Masih berhubungan baik kan Karena Mungkin Kesibukan masing-masing Yang berbeda Dia udah Entah mungkin Aku udah lama Los kontak juga Mungkin dia pindah kota gitu Kalau gak salah Oh jadi Pindah kota kemana tuh kak Dari Bandung kemana Gak tau Aku kurang tau tuh Berarti sekarang udah Gak ada Gak ada kontak sama sekali Oke Nah ini kan nanti nih Perbincangan kita hari ini Akan saya Masukkan ya Akan tim WP dia Masukkan ke Youtube Nah semoga mantannya kakak Bisa nonton ya Ini bos mantannya Kak Ardi Ini di saat SMA Ini menjadi salah satu Menurut aku ya Menjadi salah satu Wanita yang beruntung loh Ini karena jarang banget nih Ada cowok yang kayak Kak Ardi ya Mengungkapkan perasaannya gitu kan Lewat tulisan Sangat relate banget Oke deh Semoga kakaknya ini bisa Dapat yang lebih baik Dari mantannya ya kak Amin Amin Tenang aja kak Jodoh gak akan tertukar ya kak ya Betul Iya betul Nah tadi kan Buku pertama dan kedua itu Sama ya isinya ya Hampir kak Untuk Mengarah ke mantannya kakak nih Nah kalau buku ketiga nih kak Entah apa nih kak Untuk amigdala Aku Konfliknya udah Gak terlalu Ke romansa lagi Jadi dalam amigdala Ada beberapa konflik baru Dimana kita Transisi dari remaja Menuju ke dewasa Dimana kita dapat Hal-hal buruk lagi Gimana sih Setelah kita udah dewasa Ada hal yang terjadi Yang gak kita sukai Kayak semacam Tekanan-tekanan Hampir semua dari Puisi ku itu Keresahan diri sendiri sih Nah Di setiap buku ini Kelihatan banget Transisi dari usiaku 18 tahun Ke 19 tahun Sampai ke 20 tahun itu Kelihatan Dari konflik yang ada Di tulisannya Di amigdala Cenderung kayak Keresahannya itu Kayak seputar kehidupan Dewasa yang berat Masalah-masalah Orang dewasa Itu lebih Berarti lebih Ke real life juga ya kak ya Yang kakak pernah rasain Ya Jadi Hobi menulis ini Sebenarnya ini hobi Hobi kakak banget Atau Menyesal-mesal aja sih kak Jadi hobi banget Setelah Bertemu dengan dia Karena kebetulan dia juga Anak ini ya kak Ya Dia Terlalu Sangat Dari Berujung Jatuh cinta Dari awal jatuh cinta Jatuh cinta Lalu berujung Patah hati Hubungan kandas Akhirnya bisa Apa namanya Mendorong kakak Untuk lebih semangat lagi Menjalani hidup ya kak ya Untuk Bisa senang juga Lebih menulis Dan mengembangkannya Dan menerbitannya juga Di buku-bukunya Wah hebat sekali kakaknya Jadi memang Itu salah satu Patah hati yang Bermanfaat berarti ya kak ya Iya Bisa dibilang begitu Karena kan ada ya Udah berjarak beberapa tahun Tapi aku masih Berputar-putar aja Disitu gitu Iya oke oke Emang terkadang Ada ya Orang yang Setelah patah hati itu Hanya bisa nangis-nangis Di kamar ya kak bingung Mau ngapain Gitu kan ya Nah ini buat teman-teman Gue pedia semua nih Yang sedang Mengalami patah hati juga nih Seperti kak Arfi Daripada kalian Nangis-nangis doang Nggak berkembang Tidak berkembang Coba deh nih Kembangin tulisan-tulisan kalian Ekspresi kalian Perasaan kalian nih Melalui tulisan ya Dan bermanfaat juga Pastinya ya Bisa bermanfaat Dan yang paling penting itu Sebenarnya bikin Lantan menyesal ya kak ya Iya Kita harus bisa Dengan cara yang elegan gitu Betul Kita harus bisa memperbaiki diri kita Menjadi lebih baik ya Kita juga harus bisa buktiin nih Kemantan Kalau Oke tanpa kamu tuh Aku bisa gitu Aku bisa jadi lebih semangat Lebih berkembang ya kak ya Betul banget nih Jadi kak Arfi Jadi kak Arfi menurut aku Udah Klub banget lah Pokoknya nih Udah mengambil tindakan yang Sangat apa ya Tindakan yang tepat gitu lah ya Tapi pasti Awal-awal kakak juga Pasti ada lah ya Tangis kayak gitu ya kak Iya pasti Sedih Terburuk Hal yang normal ya kak ya Manusiawi Manusiawi Karena memang Semua orang juga pasti Pernah mengalami Yang namanya Jatuh cinta Putus cinta Betul Nah tapi di saat kakak Putus cinta itu kan Pasti sedih Segala macam ya Kacau ya kak ya Tapi kakaknya ini Bisa mengatasi hal itu Dengan cara apa kak? Dengan cara Mencurahkannya Mencurahkannya Lewat tulisannya Selain itu tidak ada lagi kak? Dua hal yang bikin Dua hal yang bisa Bikin aku tenang itu Iya Nulis atau Ngelukis Ngelukis ya oke Jadi aku Kalau lagi bad mood Atau kayak semacam Wah ini lagi penat banget gitu Sama kehidupan Aku jeda dulu Istirahat Aku lakuin hal Yang aku sukai Kayak misalkan Melukis atau Sekedar membaca-baca buku Atau beli buku Kemana Berarti kakaknya Jarang atau Gak pernah nih Kayak hang out Pergi sama teman-teman Kan biasanya nih Cowok-cowok kan Nongkrong gitu Kebanyakan seperti itu Oke Emang orang beda-beda ya kak ya Ya Setiap orang begitu Nanti di belakang Ada lukisan kakak nih Nah itu sepertinya Menarik sekali nih Aku lihat dari sini nih Bolehkah salah satu Dijelasin nih Mengenai apa sih Maksud dari lukisan kakak itu Oke Bentar ya Oke silahkan kak Ini Lukisan ini Menceritakan kayak Judulnya itu Namanya Society from my heart Jadi menceritakan Dimana seseorang Dimana hati seseorang Mendapat Opini-opini buruk Dari luar Pendapat atau hinaan Dan lain-lain Dan yang terjadi ya Seperti ini Orang tersebut Jadi bersedih Marah Kecewa Jadi aku Menggarisbawahi bahwa Kita harus berhati-hati Untuk menyakiti orang lain gitu Karena Perasaan orang kan Berbeda-beda Kapasitasnya Sebenarnya Lukisan ini dibuat Setelah aku baca Sebuah artikel Yang Membahas Highly sensitive person Highly sensitivity person Dimana Kepekaan Kepekaan Atau Kesensitifan Orang Berbeda-beda Atau kita sebut Baperan Mudah tersinggung Nah Pas aku baca artikel itu Aku jadi Jadi Membayangkan Oh iya Aku pernah Mendapat Pengalaman Seperti itu Dimana Aku merasa bahwa Keorang Mudah sekali Menyakiti Orang lain gitu Dia gak Memikirkan Dampak Dari apa yang Mereka perbuat Nah Jadilah Lukisan ini Aku mengarah juga Kemantan kakak Atau tidak Lukisan ini Bisa Kayaknya Kalau aku Nyimak Pembahasan kakak tadi Sepertinya Mengarah ya kak ya Bisa aja Bisa juga ya kak Jadi kakak ini Korban Tersakiti Atau pelaku Menyakiti Enggak sih Sebenarnya Kayak Tapi Dulu awalnya Mikirnya kayak gitu Oh aku tersakiti sekali Aku jadi korban Tapi setelah Mulai beranjak Mulai beranjak Memang hidup Akan seperti itu Kita akan mendapat Hal-hal tersebut Buat kita Upgrade diri Ke versi yang lebih baik Itu harus sih kak ya Upgrade diri Jadi jangan stuck Di satu aja Harus mencoba Hal-hal baru juga ya kak Pastinya ya kak ya Untuk bisa menambah ilmu Pengetahuan lawasan baru Ya kak ya Mengembangkan diri Itu kan Itu harus banget Upgrade diri Nah berarti kakaknya ini Tapi sampai sekarang Tidak masih terjerumus Kepada masa lalu kan kak Alhamdulillah Udah Udah tertutupi Oleh kesibukan Yang sangat padat Jadi Agak jarang Sekarang Kalau inget-inget Ya gila Ya memang Jangan Mengurung diri Sendiri terus ya kak Nanti mau jadi Kepikiran Kita juga gak berkembang Lebih baik Semangat lagi Mencari hal baru ya kak Ya harus Mencari ini Ke masa lalu Kalau kita bisa Menjadi lebih baik Untuk masa depan Tapi kakaknya ini Berhubungan dengan Masa lalu kakak ini Memang Sedikit Apa namanya Lama Atau bagaimana Sebentar Bisa dibilang Cuman Ketika kelas Tiga Oh berarti Mau-mau lulus ya kak ya Cuman setahun Kurang Setahun kurang Oke Sebenarnya yang Susah dilupakannya itu Biasanya Kenangannya ya kak ya Iya Bisa jadi Iya Betul banget Biasanya kenangannya Susah dilupakan Gitu kan Karena misal Yang biasanya Setiap pagi Itu mungkin Apa namanya Ada chat Gitu kan Selamat pagi Gitu kan Ingetin makan Segala macem Tapi setelah putus Ya kebiasaannya itu Hilang gitu ya kak Ada yang kurang Gitu ya kak ya Apalagi ya Cukup lama juga Setahun ya kak ya Satu tahun itu menurut aku ya Cukup lah ya Cukup lama Cukup Mengenal dia juga Bagaimana ya kan ya Tapi gak apa-apa ya kan Namanya hidup ya Namanya hidup Namanya Memang itu Konsekuensi dari Jatuh cinta ya Ya Tidak Kita juga Gimana ya Walaupun jodoh itu Tidak akan tertukar Gitu ya Pasti ada kan Ya Allah sudah mengatur Tapi kita sebagai manusia Juga Sebenarnya harus Berusaha ya Harus mencari yang Lebih Ya berusaha Juga harus mencari yang Baik gitu kan Jadi kakaknya tenang aja nih Kalau kakaknya ingin Mendapatkan jodoh yang Baik Ya dari kakak Dari diri kakaknya sendiri Juga harus upgrade diri Ke yang lebih baik Ya jauh lebih baik Ya benar Ya nanti insya Allah Akan dapat jodoh Seperti cerminan kakaknya sendiri ya Oke Tapi sekarang udah benar-benar Clear ya Kau udah benar-benar kelar Sama masa lalunya Udah Udah kayak Sekarang ya kalau inget Ya kayak cuman Ketawa aja Kayak oh iya Ternyata masa remajaku Indah gitu Dan itu udah terlewati Masa-masa SMA Memang indah ya kak ya Masa-masa percintaan Di kisah-kisah SMA Pasti semua pernah mengalami ya Pasti Oke Nah nih kakaknya nih Awal tau Buepedia dari mana kak? Ya sekitar 2019 itu Ada kawanku Karena aku aktif di satu platform digital gitu Yang Yang membahas sastra gitu Kayak perkumpulan gitu Dan dia Dia kasih tayu aku Eh kamu suka nulis ya? Ini ada penerbit loh katanya Lagi ada event terbit gratis Kamu coba dikirim naskah gitu Katanya Waktu itu Aku coba dikirim naskahku Yang pertama katarsis Jadi ada beberapa bulan Ternyata diterbitkan Ternyata diterbitkan Sama Buepedia Senang gak nih kan nih Bisa diterbitkan oleh Buepedia nih Buku-bukunya Senang banget Perasanya tersampaikan ya kak ya Ya Bisa jadi bermanfaat juga nih Untuk banyak orang Yang baca buku-buku kakak Iya oke Tapi selama penerbitan itu Kira-kira ada kendala gak kak? Enggak sih Menurutku Kayak emang Buepedia kasih Beberapa kemudahan yang Baik di sistem website-nya kan Pada saat itu Kita upload Juga mudah gitu Ngisi sinopsis Dan lain-lainnya Gak ada kesulitan sih Oke Prosesnya juga Cepat ya kak ya Lumayan cepat ya Ya cepat Cukup cepat Oke nih Berarti teman-teman Buepedia semua nih Yang ingin menerbitkan Bukunya Yang ingin mengembangkan Kulisannya menjadi Sebuah buku Langsung aja nih ya Terbitin naskah Di Buepedia ya Pastinya gratis ya Ya kak dia Gratis Mudah ya Dan gampang banget ya kak ya Dan pasti juga ada Ada syarat dan ketentuannya yang berlaku Jadi buat teman-teman Buepedia Yang ingin menerbitkan naskah Pastikan dulu kalian Sudah Apa namanya Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ya Supaya cepat nih Prosesnya Diterbitkan oleh Buepedia Nah oke nih Nah kakaknya mungkin ada yang mau disampaikan nih Untuk masa lalunya Silahkan aja nih kak Curahkan hati Oh boleh ya Boleh Silahkan aja gak apa-apa nih Biar nanti kan nih dilapet di Youtube ya kak ya Biar masa luka kan nih lihat Buat kamu Entah kamu tau atau tidak Aku buat buku loh Aku buat Kisah kita jadi Jadi tiga buku ini Jadi dua buku Aku cuman mau bilang Semoga Entah Dimanapun kamu berada Semoga kamu selalu bahagia Terima kasih udah pernah ada Di masa lalu Kasih beberapa hal yang bikin aku tau bahwa Makna mencintai seseorang itu Gak seindah dan Semenakutkan yang aku kira Memang ada sedih Ada senang Tapi Itu memang kesatuan yang Yang indah Buat orang dapetin cinta Udah Udah aja Oke Ini keliatan banget nih Kak Ardi Tulus banget nih Sama masa lalunya nih ya Oke nih semoga Masa lalunya Kak Ardi nih Mantannya Kopas SMA Nonton Youtubenya gue Pedia nih Di sesi ini Bersama Kak Ardi Kamal Karima Semoga juga Masa lalunya Kak Ardi Sehat-sehat terus Ya untuk Kak Ardi Juga sehat-sehat ya kak ya Nah oke nih Nah selain itu Ada saran juga gak nih Kak untuk gue Pedia nih Saran-saran dan pesannya Lebih ke pesan sih Aku pengen ngucapin kayak Terima kasih gitu Aku yang awalnya Cuman Bisa ngayal gitu Aku 2019 itu ngayal Aku pengen Pengen banget Punya buku gitu Orang keren gitu Punya bukunya sendiri Dan setelah ketemu gue Pedia Aku bisa Merealisasikannya gitu Dan terima kasih banget Gak ada hal buruk sih Dari gue Pedia Buatku Oke terima kasih kan nih Pesannya nih Nah itu dia nih teman-teman nih Pesan dari Kak Ardi ya Jadi teman-teman yang ingin menerbitkan Aska silahkan ya teman-teman ya Oke Nani Buat teman-teman gue Pedia semua Jangan lupa Di subscribe YouTube ya gue Pedia Di like, comment, and share Sebanyak-banyaknya ya Untuk Kak Ardi Terima kasih banyak ya Sudah menyempatkan waktunya Untuk hadir nih Di pertemuan penulis ini ya Kak ya Semoga Kak Ardi sehat selalu Amin Menjadi lebih baik Dan mendapatkan jodoh Yang lebih baik juga ya Kak ya Amin banget Untuk masa lalunya Kak Ardi Juga semoga sehat-sehat Lebih baik juga Sukses selalu ya Semoga Jodoh tidak tertukar ya Kalau kalian berjodoh Pasti akan Dipertemukan kembali ya Kak ya Akan dipertemukan kembali Bagaimana Tangan Tuhan mengatur itu semua Bagaimana sih Kita hanya bisa bersyukur Menjalani apa yang ada ya Mungkin sekarang Kak Ardi Dan masa lalunya Dipisahkan dulu nih Lost contact nih Pasti Tuhan itu Sudah mengatur yang lebih baik ya Jadi positif Thinking aja ya Jangan negatif terus ya Kayak gak apa-apa Gitu kan ya Namanya Kita sebagai manusia juga Gak bisa ya Maksudnya gak bisa Untuk Berekspetasi terlalu tinggi gitu Berekspetasi terlalu tinggi Kita ingin ini Ingin itu Tapi jika Tangan Tuhan Tidak berkehendak Kita tidak bisa Melawan ya Kak ya Jadi Janganin aja Ngalir aja ya Kak ya Oke nih Kak Ardi Terima kasih banyak ya Kak ya Sekali lagi Sama-sama Sudah ya Nika Nggak ada Mau pesan lagi untuk masa lalunya nih Kak Cukup yang tadi aja Sudah-sudah Oke cukup Sudah itu lagi Oke Oke terima kasih banyak Kak Ardi Ya sekali lagi Kamu ucapkan Tim gue Pedia ucapkan Dan saya juga Sebagai host Di acara ini Saya pamit undur diri nih Sebelumnya mohon maaf Jika ada perkataan yang Kurang berkenan Ya kayak namanya juga Kita manusia biasa ya Kayak pasti ada kesalahan-kesalahan Ya Kak ya Nah ini pesan aku Buat Kak Ardi nih Jadikanlah mas Allah itu Sebagai pelajaran hidup ya Kak ya Iya Jadikanlah mas Allah Menjadi pelajaran hidup Lalu kita Jangan sedih berlarut-larut ya Kak ya Jangan sedih berlarut-larut Lalu juga Jangan terlalu Mengurung diri gitu ya Pastinya Kakak juga harus Bersemangat lagi Upgrade diri ya Kak ya Dan pastikan Kalau masa lalu itu Bisa menyesal Dan bisa bilang Wah Ini sekarang Mantan aku nih Hebat banget gitu loh Maksudnya setelah Udah gak sama aku Kok malah makin berkembang gitu ya Kok aku liat Dia gak ada sedi-sidihnya Putus dari aku nih Sedih ada Cuma ya tidak Boleh berlarut-larut ya Kak ya Iya Kita kan gak tau ya Bahagia itu Datangnya kapan saja Siapa tau Terus 10 menit lagi nih Kak Ardi Langsung dapet kebahagiaan Yang luar biasa ya Amin Oke Kak Ardi Terima kasih banyak Sudah menyempatkan waktunya ya Kak ya Oke Sukses selalu tuh Kak Ardi Sampai jumpa Kak Sampai juga-juga Oke Sampai jumpa